Intro Hai teman-teman, ini pada materi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variable dengan soal diketahui 2 buah kartu pertidaksamaan yang mempunyai batas-batas yang sama untuk X ditanyakan, buatlah 3 kartu lagi yang mempunyai batas boleh X atau Y, boleh juga keduanya dan 1 kartu pertidaksamaan yang tidak memiliki pasangan baik sahabat beli, untuk menjawabnya, kita tampilkan dulu untuk tabelnya terdapat di kota atas, bentuknya X kuadrat ditambah 5 X ditambah 4 dikurangi, kurang dari 7 X ditambah 12 dan mutlak X kurangi 1 kurang dari 3 baik sahabat beli, kita akan menuliskan untuk persamaan yang lainnya berarti yang pertama adalah kita akan menuliskan bentuk lainnya 2 X kurangi 4, kurang dari sama dengan 10 kemudian X ditambah 2 per X dikurangi 2 mutlak lebih besar dari 3 kemudian nilai mutlak dari 3 X ditambah 2 kurang dari sama dengan 5 yang berikutnya X kurang 2 Y kurang dari 6 kemudian negatif 6 X dikurangi 12 lebih besar sama dengan 10 ditambah X kemudian 2 X ditambah Y kurang dari sama dengan negatif 5 kemudian F X lebih besar dari nilai mutlak X kurangi 7 kemudian kita akan memasukkan dalam tabelnya berarti yang pertama adalah X ditambah 2 dibagi X kurangi 2 kemudian dimutlakan lebih besar dari 3 kemudian di sini X dikurangi 2 Y kurang dari 6 kemudian di sini 2 X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 kemudian 2 X kurangi 4 kurang dari 10 kemudian nilai mutlak dari 3 X ditambah 2 kurang dari sama dengan 5 kemudian negatif 6 X dikurangi 12 lebih besar sama dengan 30 ditambah X kemudian F X lebih besar dari X kurangi 7 dapat disimpulkan berarti terdapat 3 kartu yang mempunyai pasangan dan 1 kartu yang tidak mempunyai pasangan baik sahabat beli cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.